Agen tunggal merek Mazda yaitu PT Mazda Motor Indonesia resmi mengakhiri bisnisnya di Indonesia pada Februari 2017. Mazda Motor akan mengalihkan bisnisnya ke PT Eurocars Motor Indonesia yang merupakan 100% milik Indonesia. Pasar kendaraan bermotor Indonesia yang dinamis dan kondisi pasar yang berubah menjadi alasan Mazda Motor mengalihkan bisnis, distribusi, dan suku cadangnya. Senior Marketing Manager Mazda Motor Indonesia Astrid Ariyani Wijana mengatakan pengalihan bisnis itu untuk mempermudah ekspansi bisnis Mazda di Indonesia. Penjualan Mazda mengalami penurunan sebesar 33,34% pada periode Januari hingga September 2016. Pada periode yang sama tahun lalu tercatat penjualan Mazda mencapai 6.847 unit. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, perusahaan otomotif yang tidak memiliki pabrik perakitan di Indonesia memiliki kesulitan berkompetisi di Indonesia. Ini merupakan kali kedua perwakilan perusahaan otomotif global di Indonesia keluar. Sebelumnya Ford Motor menutup perwakilannya pada bulan Juni tahun ini. Sebuah kendaraan yang menyatu dengan Anda. Itu dia sejumlah informasi dari dunia bisnis dan juga keuangan. Saya kembalikan ke studio Elisa. Selamat menikmati.